karena kunci kesuksesan atlet adalah latihan betul maka terus berlatih dan persiapkan diri menghadapi babak kualifikasi besok dan setelah babak kualifikasi selesai nanti masuk lagi kembali ke dalam pelacat terus latihan dan terus semangat dan kita yakinkan bahwa juala umum ada di tangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan rujuk jumpa lagi di rujuk podcast dan kali ini kita berbincang terkait olahraga dan Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial beliau adalah ketua KONI Kabupaten Bekasi siapa lagi kalau bukan Bang Reja Lutfi Hasan sehat Bang Reja? Alhamdulillah bisa mampir ke studio nih Bang ya tadi gimana perjalanan Bang? kan Kabupaten dan Kota Bekasi kemarin terdampak banjir nih tapi mungkin udah mulai surut ya udah mulai surut ya jadi selain mungkin bicara olahraga KONI juga kemarin turut membantu juga nih kalau nggak salah ya untuk masalah banjir di Kabupaten Bekasi gitu ya ya pada saat kemarin menjebol oke kita kirimkan tim melalui pederasi alam jiram yang mempunyai sama KONI bersama-sama Paji Depok itu 5 unit Pau Karet tuh ya langsung mengevakuasi ya para korban itu sendiri ya luar biasa itu sisi kemanusiaan dari KONI Kabupaten Bekasi luar biasa Bang kita bicara KONI Kabupaten Bekasi ini kan prestasinya luar biasa 2014 Porda juara umum ya kemudian 2018 walaupun sempat turun tapi masih 3 besar 3 besar oke nah 2022 nanti ada Porda ke-14 betul ya apalagi bicara Kabupaten Bekasi ini nggak kekurangan atlet berprestasi nah mungkin bisa berbagi informasi kepada kawan rujuk terkait mungkin KONI Kota Bekasi bagaimana sih walaupun secara pembinaan itu ada leading sector di dinas ya tapi kan tetap ini untuk KONI Kota Bekasi juga punya peran begitu kan eh ya sorry sorry KONI Kabupaten Bekasi punya peran begitu kan nah seperti apa sih peran KONI Kabupaten Bekasi terhadap pembinaan dan tadi mencari bibit-bibit atlet sendiri seperti itu Bang yang pertama kita semua pengurus KONI Kabupaten Bekasi maupun kembang-kembang raja-nya sadar betul oke bahwa indikator keberhasilan kita menjadi pengurus KONI itu dinilai oleh prestasi oke prestasinya itu dalam bentuk medali medalinya itu di uji melalui kompetisi kompetisi namanya Pekatan Agar Kopinsi kalau bisa betul oke bukan olahraga provinsi ya 2022 ya bukan olahraga provinsi apa ketika kami menjadi pengurus mulai tahun 2019 pas kita buku kemarin oh jadi 2019 nih abang baru menjadi ketua ya walaupun di KONI Kabupaten Bekasi sebenarnya abang udah malang melintangi pengalaman di KONI Kabupaten begitu ya pernah jadi sekjen juga ya sudah dua periode dua periode ya artinya terkait KONI Kabupaten Bekasi sudah tahu betul nih apa saja mungkin yang ingin dilakukan seperti itu bang ya kembali lagi mungkin bang bicara prestasi gitu bang kita tadi karena kita merasa bahwa kita pengurus KONI dibubankan harus punya prestasi dan prestasi puncaknya nanti pada saat pekan olahraga provinsi tahun 2022 maka tidak ada kata lain gitu karena kita tanamkan semua baik atlin pelatih maupun pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI bahwa prestasi hari ini adalah sebuah prestise dan prestise punya nilai gengsi ya prestise adalah harga diri betul betul maka kita kemarin di Kabupaten Bogor mengalami kehilangan harga diri kita karena rosak tingkat kita walaupun masih masuk tiga besar gitu ya maka hari ini kita semua punya tenger mengembalikan mengembalikan harga diri Kabupaten Bukasi yang hilang di Jawa Barat oke menjadi juara umum kembali target ya jadi juara umum kembali di Portrop 2022 nah untuk bicara cabang olahraga atau cabur ini berapa cabur yang mungkin yang masuk ke pengurusan di Kabupaten Bekasi sorry kita sekarang ada 67 cabang olahraga jadi 67 cabang olahraga ini yang kita persiapkan untuk mengikuti pekan olahraga provinsi tahun 2022 oke nah kita kan sudah lakukan pembinaan dari mulai tahun 2019 ya 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 kita lakukan pembinaan kan kata kuncinya kalau mau berhasil itu cuma dua kalau tidak harus dengan latihan yang luar biasa rutinitas terus berlatih begitu ya latihan yang luar biasa maka kita juga mesti mendapatkan pelatih yang luar biasa nah dua hal ini kita kolaborasi jadi kita berikan rekre material pelatihan yang luar biasa terus juga kita ambilkan pelatih-pelatih yang luar biasa sehingga kami yakin betul kami yakin betul apa yang telah kami lakukan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal maksimal ya oke nah ini sebelum nanti pekan olahraga provinsi 2022 kan ada babak kualifikasi BK ya kalau gak salah nanti bulan Maret ini ya mulai bulan Februari Februari ini ya sudah nah Kabupaten Bekasi sendiri untuk BK persiapan seperti apa nih kemarin pada saat LAT kita mengusung tema kita unjuk prestasi di babak kualifikasi menunjuk prestasi di babak kualifikasi ya karena kan babak kualifikasi ini sebagai pintu masuk mereka ya buat mengikuti pekan olahraga provinsi nah kita punya kesepakatan bahwa yang hanya kita kirim nanti untuk mengikuti kualifikasi adalah mereka yang berhasil empat besar pada saat babak kualifikasi jadi ada standarisasinya dulu nih ukurannya ya ada standarisasinya oke di luar dari empat besar mereka tidak akan kita kirim karena hal-hal lainnya kita lebih baik fokus pada mereka yang sudah punya istilahnya jaminan konsentrasi keberhasilan mereka besok mendapatkan medan-medan itu yang paling memungkinkan oke nah persiapan babak kualifikasi memang kita ada beberapa cabang olahraga yang minta operasi sebagai tuan rumah babak kualifikasi ada berapa cabang olahraga itu kita yang sudah masuk ke kita sih hampir sekitar lima cabang olahraga lima ya untuk BK ini ya untuk babak kualifikasi tapi kan ini juga masih masih nunggu tentatif nih ya iya masih nunggu masih nunggu ya bisa nambah lagi berarti ya dari lima ini bisa nambah apa dari lima ini cabang olahraga yang sudah siap untuk babak kualifikasi ada volleyball di kita terus kemungkinan panjat tebing di kita ya tenang di kita gitu ada beberapa cabang olahraga lagi masih yang di kita oke nah sekarang juga kan memang beberapa peka apa istilahnya pelatda pon untuk Jawa Balat di tahun 2021 ini di Papua itu banyak juga kan dari atlet-atlet juga nih dari Kabupaten Bekasi juga yang dibuat pelatda nanti ya 50% jadi besok Jawa Balat ini diwakili hampir 50% dari Kabupaten Bekasi itu jaminan sebenarnya ketua ya kalau bicara prestasi itu oke nah ketua kan masih muda artinya kan ya bicara koni koni kan sebuah organisasi mewadai beberapa cabang olahraga nah manajerial dan mengakomodir itu bagaimana caranya begitu Pak Ketua satu prinsip kan begini tadi didasar pada identitas kita sebagai pengurus koni oke koni ini apa sih oke lujurnya koni ini kan prestasi ini satu-satunya induk olahraga prestasi ya maka tadi yang perlu kita tanamkan kesemuanya adalah soliditas itu penting kita soliditas kita solidkan dulu balisan kita di internal sendiri ke pengurusan ya di internal ke pengurusan maupun cabang olahraga gitu terus kemudian aja kita berpikir sama-sama apa upaya terbaik kita yang mesti kita lakukan untuk mencapai target yang kita tetapkan ya kan ya ya gitu nah tadi bicara ruginya ini ada di tangan mereka semua arti dan pelatih ke cabang olahraga nah kita koni tugasnya bagaimana mensupport mereka baik dari sisi anggaran percabor gitu kan pembinaan-pembinaan gitu ya agar program-program ideal mereka bisa terlaksana terlaksana luar biasanya koni kabupaten bekas ini dukungan pemerintah kabupaten juga sangat support ya luar biasa dukungan pemerintah hari ini baik kabupati ketua DPD ispora itu bahkan yang lainnya juga bukan luar biasa dukungan terhadap kita luar biasa jadi sebagai ketua juga artinya yang gak terlalu susah juga ketika semua sinergi gitu ya tidak terlalu sulit lah buat kita karena semua sudah punya visi yang sama dengan koni kabupaten bekasi bahwa tadi bahwa olahraga mengembalikan itu tadi ya olahraga adalah prestis prestasi prestasi adalah sebuah prestis dan prestis adalah sebuah harga diri kabupaten bekasi jadi kita semua sudah sepakat kabupaten bekasi besok harus menjadi jualan umum kita masih lanjut berbincang dengan ketua koni kabupaten bekasi bang reza lupi hassan bang tadi di sesi 1 kita sempat terpotong nih bang terkait mungkin bicara tadi target koni kabupaten bekasi agar mengembalikan harga diri ya untuk menjadi juara umum kembali di porprop ya porprop 2022 nah ini kan punya mungkin di koni kabupaten bekasi cabur-cabur unggulan walaupun secara apa keinginan semua cabur nih berpotensi untuk mendulang medali gitu kan tapi mungkin beberapa cabur yang menjadi unggulan koni kabupaten bekasi ada berapa sih bang ya lu musti sederhana sebetulnya kalau mau jadi jualan umum di porprop harus banyak cabang-cabang olahraga unggulannya betul kalau semua cabang olahraga kita bisa menjadi jualan umum di cabulannya ya ya tinggi jualan umum itu sudah ditangan sudah ditangan gitu ya tapi memang ada beberapa cabang olahraga yang jadi unggulan kita yang potensi medali emas untuk kita juga luar biasa kita punya yang pertama ada cabang olahraga ada selam bahkan sekarang pencaksirat juga insya Allah sudah bisa berkontribusi bisa ya berkontribusi kita jadi banyak sekali nih kalau bicara cabur mungkin lebih dari 10 yang bisa berpotensi mendulang emas banyak ya untuk porprop 2022 kita masih punya kempu masih punya karate sekarang memang cabang unggulan kita lebih banyak lebih banyak ya nah tadi kembali bicara tadi pembinaan atlet walaupun tadi ada dua hal yang penting baik atlet dan pelatih nah untuk atlet sendiri itu setiap cabur ini mereka rutin untuk melakukan latihan-latihan sendiri rutin mereka ada yang latihan di pelatnas ada yang di pelatda bahkan yang paling menarik ini ada beberapa cabang olahraga yang sekarang di ikut di pelatda pon itu adalah mayoritas atlet kita dari atlet kabupaten Bekasi misalnya di di seki air seki air ini kan kita punya jualan nasional di seki air dan pelatda pon ini juga dari dulu memang di dominasi atlet kita terus menembak menembak juga terus senang terus cabang-cabang olahraga yang tadi saya sebutkan itu mereka memang potensial semua jadi mayoritas latihan berangkat dari kita oke oke nah untuk regenerasi sendiri pasti kan dipersiapkan juga nih karena bicara apa untuk porda kan porda kan porda kan nanti setiap 4 tahun sekali kan artinya bentuk regenerasi terus dilakukan setiap cabur begitu iya bentuk regenerasi itu untuk kita lakukan jadi memang cabang cabang olahraga kita ini punya dua fungsi oke yang pertama fungsi untuk mencapai prestasi di event pokok oke yang kedua mereka mempuliki fungsi melakukan pembinaan bibit-bibit kita yang ada oke jadi gak kekurangan bibit-bibit nih kabupat terima kasih insya Allah ya insya Allah tidak kekurangan bibit-bibit hanya saja dalam memang kita mesti ada upaya yang luar biasa komitmen bersama nih dengan dinas maupun pemerintah kita idealnya sih kita ingin dorong di kabupat ini ada PPLPD apa itu PPLPD tempat latihan khusus istilahnya tempat latihan mereka yang kita didik hanya untuk latihan disitu sekolahnya kita tetapkan sekolah disitu latihan disitu jadi terpusat di satu titik itu ya nah itu untuk kabupat Pemkap sendiri sudah ada untuk mungkin menyutuji tempat itu wacananya baru kita gulirkan saat ini ya oke jadi memang Kabupaten Dekasi kan punya program PPLPD nah PPLPD ini kan idealnya kita tingkatkan menjadi PPLPD oke program pelatihan untuk pelajar ini kan untuk bibit-bibit kita nanti setelah mereka kita didik maka hasilnya maksimal karena mereka tugasnya cuma latihan iya iya tadi tugas mereka cuma latihan disitu ya latihan disitu tinggal disitu jadi mereka memang fokus fokus lah ada yang terkasih ya kayak model lagu dan aja kayak model lagu betul-betul jadi kalau misalnya tadi terrealisasi mungkin prestasinya mungkin lebih naik lagi Kabupaten Bekasi begitu Bang ya lebih naik lagi lebih naik lagi ya oke artinya beberapa tahun ke depan kita masih punya banyak stok stok atlet-atlet itu sendiri ya kalau Kabupaten sendiri Bang Pemkap sendiri kalau dari sisi anggaran sejauh ini sudah cukup atau masih minim Bang untuk tadi pembinaan KONI kemudian sampai kecabur-cabur sendiri kalau level pembinaan untuk level kita terutama buat KONI ini sudah luar biasa dukungan pembinaannya baik Bupati Radispora maupun teman-teman di DPRD ini sudah luar biasa lah kalau dukungannya kita hanya saja kita minta ditingkatkan untuk proses pembibitan tadi oke disediakan tadi tempat-tempat seperti tadi ya PPLD tadi venue-nya kita berbanyak lagi fasilitas olahraga gitu ini kan buat berpikir kita 5-10 tahun ke depan betul gitu kita berpikir itu tapi karena kita dihadapkan pada event yang sudah besok gitu maka kita mau ngenau kita harus memakai potensi yang hari ini sudah ada di kita gitu dan potensi kita hari ini dari hasil penjualan-penjualan terakhir yang diikutin terus juga mereka yang ikuti seleksi di plat dapun maupun di plat nas ini sudah luar biasa bahkan terakhir di angkat besi aja kita ada 3 orang yang dipanggil di plat nas wih sampai tingkat plat nas ya dipanggil ya kita sudah dipanggil bahkan kemarin juga besok baru tercatat sekitar 2 atlet nih yang mewakili kita di olimpiade sampai olimpiade tuh 2 atlet di Kabupaten Bekasi baru 2 atlet yang tercatat oke oke kan datanya belum masuk semua artinya insya Allah lah kita kalau soal target jualan umum dengan segala daya upaya yang sudah kita lakukan udah maksimal insya Allah nih ya insya Allah segala daya upaya kita sudah kita lakukan segala maksimal tinggal nanti eventnya oke ya kan perasaan kompetisi ini di tahun 2022 terus Tuhan mengabulkan ya sudah selesai iya iya yang penting tadi sudah dipersiapkan atletnya sudah dipersiapkan gitu kan dukungan pemerintah juga sudah maksimal gitu kan nanti tinggal hari hanya aja tinggal hari hanya aja mudah-mudahan Allah meridoi amin siap luar biasa ya bang kalau pengurus koni sendiri bang ini kan dari berbagai latar belakang ya tapi mereka keberadaan ini cukup membantu untuk tadi pembinaan-pembinaan di atlet dicabur-cabur itu sendiri ya memang kita dari beberapa latar belakang beberapa latar belakang mereka yang masing-masing menjadi pengurus koni tapi saya yakinkan betul bahwa semuanya ini sekarang berorientasi bagaimana menciptakan Kabupaten Bekasi bagai juala umum mimpi ini harus diwujudkan oke mereka sangat membantu karena sekarang apapun yang mereka lakukan dia terus sebagai support kita terhadap atlet-atlet kita karena saya lihat kalau misalnya ini sering banget nih di koni Kabupaten Bekasi kantor ini selalu ramai gitu artinya kan guyup ya teman-teman pengurus begitu ya bang ya jadi pemahaman 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 baik pemahaman maupun orientasi mereka kalau dulu mungkin mereka berpikir masuk ke koni hanya sekedar begitu-begitu saja iya 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 sekedar buat kawan-kawan buat kawan dan lain sebagainya tapi hari ini kita tanamkan kepada semua pengurus koni pengurus cabang olahraga bahwa kita itu di sini ditugaskan oleh oleh publik masyarakat Bekasi oleh pemerintah untuk mewujudkan prestasi prestasi betul jadi kita gak ada lagi disitu leha-leha semua diskusi kita itu mengarah target-target ya oke gitu alhamdulillah sih sampai dengan hari ini pengurus koni semua sudah memahami itu oke mereka sudah bisa mempertahkan lawan-lawan kita siapa berapa yang diperoleh medali yang diperoleh oleh satu cabang betul-betul mereka sudah bisa kesana sekarang jadi sangat membantu nih arti satu sama lain ya tadi untuk mencapai target tadi ya bisa lah kalau terpenuhi gitu ya ketua ya jadi kan tidak ada yang bisa besar sendiri oke tidak ada yang kebersamaan lagi-lagi bisa mewujudkan mimpi sendiri semua harus kita saling bangun-bangun baik kawan rujuk tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan ketua koni kabupaten bekasi Bang Reja Luthi Hasan bang ini gak kerasa nih sesi terakhir bang kita juga pengen tau bang kalau bicara atlet-atlet tadi kabupaten bekasi yang banyak prestasi segudang cuman mungkin apa sih yang ingin diberikan dari koni kabupaten bekasi terhadap mungkin tadi reward terhadap atlet-atlet yang berprestasi seperti itu Pak kita kan pengen semua atlet-atlet kita berjuang mengharuskan nama kabupaten bekasi ketika sudah mengharumkan nama kabupaten bekasi kita tentunya harus ada apresiasi terhadap mereka sejauh ini koni kan baru mengusulkan mereka diberikan bonus atau istilahnya kandidat bagi mereka yang mendapatkan medali di prop nanti tapi kita juga sedang mewacanakan bersama teman-teman para ketua cabang olahraga terutama mereka yang ada di eksekutif maupun legislatif kita sama-sama mewacanakan nanti kita coba bicarakan dengan Pak Bupati dengan Pak Radispora dan semua elemen pemerintah di kabupaten bekasi agar ada apresiasi lain bagi mereka yang telah berjuang mengharumkan nama kabupaten bekasi kalau selama ini pemerintah pusat berani ketika dapat medali di event internasional berani dijadikan PNS betul nah jaminannya seperti apa seperti itu ya kita sekarang tidak sedang mengupayakan itu ya tidak selalu PNS tidak selalu ASN tapi kita minimal ada yang kewenangan kepala daerah itu Pak Bupati nanti mudah-mudahan oke setuju dengan kita kan punya wadah sendiri mungkin kabupaten itu punya badan usaha milik sendiri gitu kan BUMD apakah bisa diakomodir di situ ya kita minta pemerintah juga ikut campur tangan mereka yang sudah punya prestasi ya minimal didistribusikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun BUMD BUMD yang dimilikinya betul jadi mungkin ada semangat lagi tuh atlet ya ya jadi asas kesepastian mereka terhadap kehidupan layak setelah jadi atletnya ada iya betul luar biasa ini ketua KONI ya janjian tuh untuk atlet berprestasi nih insya Allah ya insya Allah kita upayakan kita sedang mewacanakan itu oke nah kalau untuk nanti 2022 Polprop nih kan kota lain juga mempersiapkan dong untuk menjadi juara umum juga bukan hanya Kabupaten Bekasi nah menurut pandangan dari Kabupaten Bekasi lawan beratnya mana saja nih untuk Polprop 2022 gak apa-apa sedikit bacaan ya ini sebenarnya bagian dari strategi iya kalau kalau lawan berat sebenarnya semua juga semua berat ya iya iya tapi memang ada beberapa daerah yang menjadi yang memiliki tradisi sebagai juara juga oke disana ya kompetitor terlihat kita ada kota Bandung kota Bandung ya oke ada Kabupaten Bogor kemarin yang juara umum kemarin ya Kabupaten Bogor ya kita bersaing lah disitu tiga dengan apa tiga bersaing tiga besar ya dengan kali ini juga kota Bekasi kota Bekasi termasuk ini juga kan termasuk kompetitor juga nih kota Bekasi termasuk kompetitor oke gitu tapi di dalam olahraga sportivitas sportivitas yang lebih utama ya kalau dengan beberapa daerah kita ya kebersamaan kita betul biarkan arti bertanis ke fair dengan cara sportiv ya kita sih sama-sama mengusung demi apa istilahnya kemajuan olahraga di Jawa Barat betul betul kita sama kok semua jadi tujuannya kembali lagi bahwa ini muaranya nanti ke Jawa Barat Kabupaten Bekasi atlet yang berprestasi nanti untuk poin sendiri kan tetap berprestasi juga gitu kan tujuannya begitu ya yang pasti kan semua daerah terutama kita lokasi yang dekat nih Kabupaten dengan Kota Bekasi nih sama-sama punya tanggung jawab terhadap pembentangnya dan masyarakatnya betul kita harus sama-sama punya prestasi ya sejauh ini sih kita masih sering komunikasilah bagaimana kita maju secara sama-sama karena kita punya kultur yang sama saya lihat emang akur banget nih Kabupaten-Kota Bekasi kayak kemarin RAT Kota Bekasi Bang Reza juga hadir gitu ya ya kita saling support dalam hal apapun terutama berkaitan dengan peningkatan prestasi kita sama-sama karena walau bagaimanapun Bekasi ini kan cuma dipisahkan secara teritorial betul prestasi aja emosionalnya masih sama nih ya secara anak-anak Bukaten Bekasi yang juara umum juga tempatnya disebutkan anak-anak Bukaten Bekasi anak-anak Bukaten Bekasi dipulang Kota Bekasi punya prestasi tetap dibilang anak-anak Bukaten Bekasi iya iya betul-betul oke bang mungkin terakhir nih bang ada pesan buat atlet yang nanti ikut BK babak kualifikasi maupun nanti dipersiapkan buat Foroprop 2022 dari ketua Kone Kabupaten Bekasi silahkan iya buat teman-teman atlet Kabupaten Bekasi hari ini di tengah pandemi begini tetap lakukan latihan ya dengan protokol kesehatan yang kita ikuti harus ada standar tadi ya protokolnya ya tetap dengan protokol kesehatan jadi terus semangat jangan pernah lupa latihan karena kunci kesuksesan atlet adalah latihan betul gitu maka terus berlatih dan persiapkan diri menghadapi babak kualifikasi besok dan setelah babak kualifikasi selesai nanti masuk lagi kembali ke dalam pelacat gitu jadi terus latihan dan terus semangat dan kita yakinkan bahwa juala umum ada di tangan kita luar biasa oke Bang Reza terima kasih waktunya sudah hadir di studio Rujuk Podcast demikian Kone Rujuk perbincangan kami dengan ketua Kone Kabupaten Bekasi Bang Reza Lutfi Hasan saya selalu ya Bang ya terima kasih jangan lupa dukung terus channel Rufun Jurnalist Bekasi dengan cara like komen subscribe dan share sebanyak-banyaknya gue Muhammad Lukman undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa